Intro Ayo simpan hartamu di langit Infak dan Sodakoh Bank Syariah Indonesia Nomor Kening 103-520-8287 Bank Muamala Nomor Kening 301-021-5555 Atas nama Yayasan Khalid Basalama Jazakumullahu Khairan Ya silahkan Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Hamba Allah perempuan 40 tahun dari Jakarta Karyawan swasta Apakah seorang janda Boleh menikah tanpa wali yang sah Dan bagaimana status pernikahannya nanti Barakallahu'alaikum Tentu yang kami pegangi pendapat Jumhur ulama' ya Mayoritas ulama' mengatakan tidak sah Tetap hadith Nabi S.A.W Ayyum memraatin angkaha Nafsa begeri izni wali Wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya Tanpa izin walinya nikahnya Batal, batal, batal Maka ini adalah berlaku pada gadis dan juga janda Ini pendapat jumhur ulama' Ada pendapat yang lemah Dari pendapat Abu Hanifah Dalam adab Abu Hanifah pun Ini bukan dijadikan sebagai skala prioritas Kalau janda boleh menikahkan dirinya Maka sebaiknya setiap muslimah berhati-hati dalam masalah ini Karena hadith yang awal itu lebih sahih dan juga lebih kuat secara argumentasi Makanya mayoritas ulama' memilihnya Dan perlu anda tahu, wahai muslimah Wali itu fungsinya ada Dia sebagai bekengan anda Pembela anda Anda kalau menikah dengan seorang laki-laki Dan laki-laki itu melihat ada laki-laki di belakang anda Itu akan memunculkan rasa segan Dia akan menghormati anda Maka jangan menikah tanpa wali Walaupun anda misalnya janda punya adab bujang Misalnya umurnya masih 15 tahun, 16 tahun Tapi jadi wali karena orang tua anda misalnya sudah tidak ada Kan anak bisa jadi wali pernikahan Di saat anda paman tidak ada misalnya Yang jalur ayah ini tidak ada Ayah paman tidak ada Anda bisa alihkan ke saudara atau ke anak anda Nah sekarang kalau anak anda masih 16 tahun pun Menjadi wali anda Sudah cukup membuat calon suami anda ini segan dengan anda Karena dia tahu ada laki-laki di belakang wanita ini Jadi nanti ke depannya dia tidak akan berani Tidak mempermudah untuk mengalami anda Sebenarnya itu fungsinya wali Jadi bekengan dia yang bisa akan membela dia Maka kenapa harus nikah tanpa wali gitu Apa yang anda khawatirkan dengan kehadiran wali Ini perlu ya difahami baik-baik Dan jangan sampai menikah tanpa wali walaupun janda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!